Hai Assalamualaikum pemirsa masih di channel saya rumpeng auto channel seputar otomotif seperti biasa masih di mobil pesanan ya seputar mobil pesanan dari subscriber saya ini ada Toyota Kalia tipe G tahun 2017 ya mobil ini Kalia itu ya termasuk ini ya mobil cita umatnya sekarang ya ibaratnya masih saudaranya ya sama mobil cita umat yang kayak Avanza Senia itu kan banyak di jalan sekarang Kalia Sigra pun banyak nah cuman ini Kalia ini Kalia tipe G ya tipe G transmisinya manual jadi termasuk mobil andalanya favoritnya ya kayak Avanza tipe G yang manual itu kan yang paling banyak di pasaran mobil ini akan segera kita kirim ya ke pemasan seperti ini mobilnya ya nah mobil ini kita dapat di harga 83 juta 500 itu harga kotor ya kotor itu lah mati namanya beli mobil kan tetap ya pesan mobil kan ada biaya pengambilan ada lain-lain ya bikinlah berapa ya budgetnya 8687 budgetnya 90 juta ya enggak nyampe 90 juta ya dibawah 90 juta sudah dapat mobil ini Toyota Kalia tipe G tahun 2017 transmisinya manual km 39.000 ya worth it apa enggak kalian bisa nilai sendiri aja ya kalian bisa cek di situs jual beli online eh kalian penanti bisa kira-kira tahu harganya segitu harga tertinggi berapa terendah berapa jangan ngambil harga yang beda ya ini murah banget satu ini mahal banget satu jangan ambilnya harga rata-rata ya itu biasanya yang 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 bener nanti yang rata-rata ya di kira-kira sendiri coba ditawar sendiri harganya berapa itu buat kebandingan pokoknya intinya saya tunjukkan mobil ini seperti ini ya itu buat inspirasi kalian yang sedang cari mobil bekas ya siapa tahu ada kalian yang emang pingin mobil seperti ini ini mobil seven-seater ya tiga baris buat keluarga mobil ini irit ya irit ekonomis ya pajaknya murah ya yang jelas apa budgetnya juga murah ya nah ya kalian yang ingin tahu mobil ini seperti apa langsung saja ya simak video saya ini sampai akhir ini dia ya penampakannya ya eksternya kalian tipe G nah ini tipe G biasa ya udah ada fog mitunya sudah garnish itunya juga ada garnish nya sepianya sudah ada lampu senya tapi belum retrek kalau yang ini yang facelift mungkin sudah retrek terus ini banyak bawaan dari barunya ini Brixton Ecopia ya ring 14 nah 175 per 65 ini harganya di pasaran kalau ban-ban kayak gini masih murah ekonomis lah ya yang 400.000an pun ada banyak terus tuh masih original ya bodinya sama apa ini Sleper-sleper kayak gini kan masih rapi ini apa skrup-skrupannya ini loh Pak inner fender tapi orang banyaknya Sleper lah Sleper ya lampunya masih aman enggak ada geras bocah apa ini velg udah goresnya nih goresannya wajar ya minus pemakaian kalau kayak gitu sensor mundur ada itu biasa garnish kalau tipe G nih kalian tipe G nah kalian tipe G terus ini ada sepetan sedikit di sini sebelah sini ini sini sampai sini nih nah sama disitu nah ini tapi aman enggak nyampe nih ini sininya aman enggak kelihatan ya ini enggak begitu kelihatan ya pokoknya intinya ini silurnya masih masih bagus ya jadi mungkin ini enggak repair kena apa namanya apa penyok apa-apa ya cuman ini mungkin beset-beset di sini di luar sini nah ini dicat ini yang apa sini nih segini sampai segini nih nah ini juga bekas copotan ini bekas copotan tuh ya yang ini nih copotan tapi yang ini kan masih rapi ya masih rapi cuma ya enggak kelihatan kayak gitu ya dan ini sepetanya pun bagus ini yang sini cuman aman enggak sampai dalam ya intinya mobil ini enggak bekas tabrak ya enggak bekas tabrak enggak bekas banjir ya aman mungkin luka apa saya enggak tahu ya yang jelas itu peman goresan luar seperti yang di sini juga ini ini goresan ini kelihatan ini bekas pet goresan karena sininya pun masih rapi ya nat-natnya masih rapi belakang juga masih rapi pintunya kalau misalkan ini kena benturan sini kan paling enggak kan pintunya udah kemana kemana itu kalau ditutup biasanya agak menceng-menceng tapi ini masih enak masih rapi nah kalau ini karena ini mungkin ya di sepihan ini ada pecahan nih ya bisa juga tapi belum tentu sih cuman biasanya kan ke goreset sampai sana atau gimana belum tentu tapi ini sepetan kayaknya sini sana ini goresan bawah nah cuman masih ori ya untuk natnya lurus-lurus sama silernya juga masih benar semua ya terus untuk kemana ini ke karet-karetnya juga masih bagus ya karet-karetnya ini juga masih talang airnya rapet biasanya ada yang sininya apa buka-buka ini mau kabur-kabur ya kan terus untuk interiornya kita lihat biasa sisi pengemudi ya karena sisi pengemudi itu yang sering dipakai ya enggak mungkin ada pengemudi apa ada penumpang enggak ada pengemudi pasti ada pengemudi terus ya jadi paling sering dipakai biasa yang cepat rusak kita lihat keausannya di sini enggak ada air minum terus sini ya kulit jeruknya masih bagus kulit jeruknya terus jok sini biasanya kempet nah ini enggak kempet tapi ini sobek ya ini joknya apa cover ya kalau orinya di dalam ya saya enggak tahu karena enggak enggak saya buka tapi intinya kebiasaannya emang jok fabrik itu dikasih sarung biar kalau anak-anak itu kalau basah lah biasanya sih anak-anak basah basah kena makanan kena apa itu gampang bersihin ya ya kalau karetnya masih ori semua ini masih enggak kelihatan nah panas sih nah ya masih ori semua sama itu belakang pokoknya masih ada komplet karetnya komplet sawah ya Oh iya tuh gini ya interiornya nah kalau kalian ya seperti ini ya set up tuh ngeblur nah ini kelihatan maaf pakai HP rekamnya nih bakangnya banyak ya interior seperti ini aja nah ini dia ya penampakan dari mesin tiga energi ya mesin kalias igra yang 1200 CC ya empat silinder DOHC dual VVTE nah ini cukup irit ya tentunya dual VVTE dan CC nya lebih kecil dari Avanza Xenia apa saja aja irit nah kalau misalkan bodi pun kan mengikuti ya ini juga lebih ringan lagi jadi ya tetap irit aja remnya sudah ABS ya karena tipe G sudah ABS tipe E kayaknya juga ada yang ABS tapi tertentu kalau tipe G pasti ABS remnya jadi mesin ini kayaknya ya ini masih reda gininya masih 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 rapi lah ya si rapi biasanya kita lihat disek apa Ejo abelnya pun masih rapi terus untuk apa tulang apa sasisnya juga masih bener tulang tulangnya masih bener sini ya sebenarnya kalau saya bukan tipe orang yang harus terus original semuanya kadang mobil itu kalau misalkan jaman sekarang rame ya misalkan kena insiden depan itu wajar misalnya kena pembersi ini ya nah di sepetin dipenerin enggak masalah yang penting enggak sampai kena sasis ya jadi jadi apa mobil tetap aman terus untuk akhirnya warnanya masih biru ya masih bagus ya ini kalau lihat dari ya seperti apa minyak rem terus ini apa air radiator kulen itu takarannya sama terus air akinya itu batikan mobil ini terkontrol ya takarannya tetap dan tidak ada indikasi kebocoran juga terus ini untuk kap mesin sudah ada peredamnya ya sudah ada peredam panasnya untuk tipe G jadi seperti ini ya jadi mesinnya normal mobil ini bodinya ya masih apa ya sepetan tadi yang sana ya yang sana sepetan ya overall semuanya masih normal lah ya minus pemakaian aja dan mobil ini apa siap gas siap gas luar kota manapun AC nya dingin ya bensinya irit ya dan tidak ada masalah membeli ini karena ya kilometernya masih masih rendah juga sudah siap tempur lah ya mobil ini jadi ini kita dapat pun kan cuman kita ganti oli aja jadi belum nggak bingung mau diapain lagi ya kan udah standar kayak gini ya udah kecuali emang aksesoris orang yang pingin ganti-ganti apa tambah apa silahkan ya seperti itu seperti ini ya kondisi mobilnya ya jadi siapa tahu kalian ada yang sedang cari mobil seperti ini ya video ini bisa menginspirasi kalian bisa apa ngasih gambaran kepada kalian ya mengenai mobil yang seperti ini atau kalian yang belum pas dengan mobil yang kalian cari kalian bisa lihat video saya yang lainnya siapa tahu di video saya lainnya ada mobil yang lagi kalian cari ya atau kalau belum ada di video saya kalian bisa subscribe dan pencet tombol loncengnya jadi siapa tahu nanti saya ada video tentang mobil lain ya kepas kebetulan itu mobil yang kalian cari kalian punya gambaran mengenai mobil itu ya sekian dulu tanya dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih